SKK Migas mencatatkan realisasi lifting minyak sepanjang 2023 tak mencapai target. Capaian lifting minyak hanya mampu di angka 92% atau sebesar 605 ribu barrel per hari dari target sebesar 660 ribu barrel per hari. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat capaian lifting minyak sepanjang tahun 2023 tak mencapai target. Realisasi lifting minyak hanya mencapai 605 ribu barrel per hari, jauh dari target yang dipatok dalam APBN sebesar 660 barrel per hari. Bahkan capaian ini dibawah capaian lifting minyak pada tahun 2022 sebesar 612,3 ribu barrel per hari. Berbeda dengan minyak, lifting gas disebutkan justru mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 5.378 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Angka ini naik 1% dibandingkan 2022. Kita di 2023 kemarin mencapai 123,5% alhamdulillah dan ini sekali lagi kita terus di atas 100% supaya bisa menggantikan cadangan yang diambil. Jadi cadangan kita itu terus bertambah sebenarnya. Meski demikian jika dilihat dari rata-rata lifting migas, SKK Migas mencatat sepanjang 2023 produktivitas gas membaik. Hal ini karena penurunan produksi minyak dapat ditekan, bahkan untuk gas dapat meningkat. Pasalnya penurunan produksi minyak nasional berkisar 3 hingga 4% per tahun. Dari Jakarta, Defirman Syah, IDX Channel. Ya tentunya pemerintah terus melakukan evaluasi terkait dengan kinerja dari lifting minyak begitu. Semoga memang berbagai macam upaya ke depan seperti misalnya percepatan kontrak kerjasama, kemudian juga keberadaan dari teknologi dan juga eksplorasi titik-titik baru. Ini dapat membuat target dari lifting minyak di tahun 2024 dapat sesuai dengan target. Dan bersama kami, saya jadinya kami akan segera kembali.